selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Titi Umyati biasa dipanggil Bukti GUM saya founder dari Fasilitator Inspirasi Bangsa sebuah perkumpulan para fasilitator yang netabini sudah bersertifikat BNSP loh jadi memang belum semua orang bisa masuk ke BISA tapi kami akan terus mengadakan pelatihan-pelatihan yang membantu teman-teman untuk bisa menjadi seorang fasilitator atau pendamping UMKM kegiatan hari ini apa ini Bu? untuk hari ini adalah kegiatan FISA sebetulnya ini perdana untuk pelatihan intern untuk meningkatkan kapasitas member atau anggota karena di FISA sendiri ada terdapat banyak member dengan latar belakang yang berbeda-beda bagaimana kita bisa menyatukan visi-visi agar bisa menjadi mendunia bersama-sama Benefit kalau bergabung ke FISA apa saja? kalau benefit para member setelah bergabung di FISA adalah salah satunya mereka akan mendapatkan jatah atau kesempatan untuk bisa manggung sesuai dengan permintaan dari klien atau mitra dari FISA itu sendiri mitra kami ada dari dinas ataupun dari swasta dan kami akan share semua info secara terbuka supaya mereka memang betul-betul bisa berkompetisi sesuai dengan kompetensinya masing-masing para trainer itu sendiri cara untuk bergabung? cara bergabung ke FISA adalah salah satu syaratnya KTP KTP bebas, KTP mana saja seluruh Indonesia karena member kita juga sudah dari seluruh Indonesia tetapi yang membedakan adalah para member FISA sudah bersertifikat BNSP baik itu pendamping atau pasien tak terdiklar banyak juga dari member FISA yang sudah asesor jadi kami ada 9 asesor saat ini sudah ada 9 asesor di FISA oke, kemudian alasan apa yang mengharuskan kita bergabung ke FISA? ya alasannya adalah saat ini kalau trainer, para trainer, para fasilitator, para pendamping kita manggung sendiri-sendiri seolah-olah kita bergabung sudah tidak jamannya lagi kita bersatu, kita bersama membangun utamanya UMKM Indonesia yang sekarang menjadi pilar dari negara kita jadi kalau di FISA itu membuat kita bersama-sama kita manggung bersama dalam artian berbagi tempat karena sekarang yang dibutuhkan dari dinas salah satunya adalah SPJ-nya NPWP-nya dan stempelnya kalau kita manggung atas nama perorangan kayaknya akan sulit menunjukkan semua itu pesan untuk UMKM di Indonesia? ya, untuk UMKM Indonesia, marilah kita bertumbuh digital memang eranya tapi persyaratan itu harus kita lengkapi legalitas itu lebih utama menciptakan produk, bisa produk yang bagus, bisa akan tetapi jika legalitas tidak mendukung mustahil kita bisa menunjukkan salah satunya adalah kita akan mengadakan sertifikasi kewirausahaan atau KBL yang itu menjadi syarat untuk kita bisa mengurus legalitas-legalitas yang lainnya terima kasih oke, ajakan bergabung ke visa ya, untuk teman-teman mari silakan siapapun bisa bergabung di visa siapapun bahkan yang belum pernah mengenal dunia training kita akan belajar bersama-sama di visa yang penting bersertifikat BNSP logo Garuda dan itu menjadi syarat utah menjadi member atau anggota visa untuk pematangan atau meningkatkan kompetensi kita akan mengadakan TOT-TOT secara mandiri untuk anggotanya kalau yang kera-kera bisa mau kera-kera teman-teman terima kasih ya terima kasih ya biji dan kamu mantap mantap sudah-sudah-sudah sekarang pindah ke teman-teman saya lagi hey kawan permisi ya permisi ya lagu wisi kembangan kamu silakan diwisi kembangan tamunya yang ngantuk biar tidak jadi ngantuk oke kalau kurang keras ngomong masalah tinggi-tinggi lagi gitu ya barang sepertinya jangan ditetap-tetap ini kesempatan hey teman-teman teman-teman terima kasih ya terima kasih ya yang sering-sering meditin kita oke terima kasih tepuk tangan buat teman-teman sedangkan untuk teman-teman masing-masing makasih oleh tekan kecil tangan iya maka akhirnya saya bisa materang turkan kecil tangan saya semoga ada pengawas pengawasnya jadi multitalent pengawas satunya jadi takisi ini tuh pasti akan kesini mempunyai tujuan tujuannya itu apa sekarang saya mau banyak dua orang dua orang yang tujuannya kesini itu untuk apa ya disini silahkan salah satu perwakilan bisa di bisa di sharingkan saya bisa alafai tujuan kesini tujuan kesini saya menjad peningkali bikin usaha diperkenalkan dutama berdiri nama saya dutama berdiri nama saya asli nama saya di kisah saya di bagian dikelat hari ini acara apa pak hari ini adalah acara pelatihan strategi strategi pelatihan pengelolaan usaha hari kedua jumlah pesertanya ada sekitar dua orang dan materi-materinya yang pertama jadi BMC bisnis model kanvas yang disampaikan oleh indah dan cukup menarik karena para peserta antusias untuk menyusul pencana bisnis pencana bisnis yang dituangkan dalam satu lembar kerja BMC bisnis model kanvas untuk yang kedua ini pemanjarnya cukup menarik karena banyak yang saat ini digunakan oleh kaum milenial atau yang disebut kaum jet yaitu penggunaan tiptop sebagai media komisi yang disampaikan oleh Bunda-Bundu Fitriah dari Jomba dan banyak sekali yang diserap oleh para peserta pelatihan hari kedua dan juga para peserta tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bunda-Bundu dengan tiptop banyak yang mencari tahu gimana sih caranya membuat video singkat di tiktok gimana caranya mengedit video dan sebagainya dan ini Bunda-Bundu juga menyiapkan link khusus untuk pembuatan video di tiktok untuk yang ketiga ini sesi masih dipersiapkan ini masih dalam proses ini sebetulnya akan dimulai dari yang ketiga sebelum ini semua harapan dari panitia untuk peserta setelah mengikuti acara ini harapan panitia setelah mengikuti sesi dua hari pelatihan strategi pelatihan pengolahan usaha diharapkan semua peserta bisa melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh para trainer para mentor para pelaku usaha di sini ilmu-ilmu bisa diterapkan di bidang usianya masing-masing cara bergabung dengan visa bagaimana pak cara bergabung dengan visa cukup menunjukkan fotocopy identitas diri ke sekretarian visa dengan membayar keanggotaan sebesar 300.000 bisa mendapatkan di sekretarian visa di KSU Harun Daya ada di Rukun Boya dengan menghubungi kepala KSU Harun Daya yaitu Asni oke kegiatan terdekat di visa apa aja pak kegiatan terdekat di visa untuk di bulan Desember kita adalah uji kompetensi jadi diharapkan setelah dari pelatihan dua hari di tepatnya hotel strategi pengelolaan usaha dan semua bisa mengikuti uji kom uji kompetensi yang dilihat oleh BNSB ada dua dua skema ada dua skema yang pertama adalah skema pendamping UMKM yang kedua adalah skema fasilitas fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM biayanya cukup murah kalau dibanding dengan dengan apa yang kita dapatkan dengan kita mendapatkan sertifikat dari BNSB biayanya cukup satu juta satu juta dua ratus ribu rupiah pesan-pesan untuk UMKM Indonesia Pak pesan-pesan untuk UMKM Indonesia terutama bagi pengulang jangan pernah menyerah walaupun sudah jatuh bangkit bangkit dan terus bangkit dan terus belajar jangan pernah selesai untuk belajar dan belajar bukan hanya dari hubungan tapi belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses setidaknya terima kasih klunya adalah singkatan ini singkatan Pak singkatan jadi berubah contoh beli bensin di SPBU jadi jawabannya adalah semua singkatan jawabannya semua singkatan adalah dilarang menyebutkan kepanjangannya jiliran dibuka kepanjangannya paham bagian sini oke kepala ini yang dijawabannya ya jiliran yang si kepanjangan orang yang ke sana singkatan oh singkatan yang lain bu apa apa yang usahanya dibawah one time KM katibun perusahaan kecil one time industri KM terlaku seperti kita seperti kita ini pelaku apa-apa terlaku kita semua lebih lengkap kurang 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 terlaku selandeng aku setelah pelatihan ini kompetensi puji kom iya pelaksananya isa yang mengeluarkan sakitnya penasri biasanya kalau mau order sebelum biu bayar bayar di tempat cogi disini dari di ngu saya m kenapa Bukan itu Ada yang bisa ngasih itu Pencarian di Google Kalau menyangkut media sosial Bukan itu Menurut orang-orang yang memiliki Pemajiban di Ustaz Setiap bulan Pajar Yang dimiliki Seorang yang dimiliki Pemiliki Pemiliki Tentu Aku 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 Ustaz Rupiah Kalau Rupiah 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 IDR Rupiah Rupiah Hari Pemana semua perempuan sedang belajar Baga online Belajar 16 17 12 12 12, 10, 10. 12, 12. Satu hari dimatang. Dukang kita tekan. Sejenis. Belanja saksa Indonesia. Hari ini. Kayaknya bapaknya jangan belanja. Hahaha. Skip. Nanti digital. Bati. Gratis. Oke. Sudah bisa memegang bangunnya teman-temannya semua? Ya. Oke ya. Nanti ikutin kata-kata saya ya. Oke. Dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin kata-kata saya ya. Hei. Hei. Soalnya ini orang banyak. Kalau teman-teman saya dulu. Hei. Hei. Kawan. 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 Permisi ya. Permisi ya. Aku pijit. Aku pijit. Bahu kamu. Bahu kamu. Bahu kamu. Oke silahkan dipijit. Saya ucapannya dulu. Sambil ikutin kata-kata saya ya. Hei. Hei. Kawan. Kawan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bincitan kamu. Bincitan kamu. Bincitan kamu. Esa sekali. Bincitan kamu. Kawan temannya terasa lemes. Bahu kamu. Bahu kamu. Bahu kamu. Hei. Hei. Lebih kecil lagi. Hei. Kawan. Kawan. Permisi ya. Hantu pijit. Hantu pijit. Hantu pijit. Hantu pijit. Hantu. Hei. Lagi ke depan. Saya lihat motivate tangannya saya. Bungin preferet tanpa dikerentakan. Gak arwa kemana ke belakang ke depan ya. Terus pandangan mata kaki itu sudah. Mulai gini. Mulai enggak lurus. Mulai gini Panjangan ke depan Ben. Ya jadi ini. Tadi ini udah bagus tapi tangannya udah bagus. ya ada keberanian lah, yang pertama adalah 60% adalah berani hidup, tampil, setelah itu lainnya ikut lainnya ikut ya ya, jelas nah ini yang pas lu kok matai tadi ya S nya adalah suara jadi dalam kita mempresentasikan atau kita sebagai public speaker suara adalah mempengaruhi apa, mempengaruhi audio kalau kita suara terlalu kecil yang belakang tidak dengaran tapi kalau suara terlalu besar terlalu rantai sendiri di tempat dan bukan belakang web browser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penjualnya 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 apa sekian? salari penjualnya 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 pembeli bayar sayang sehingga Anda, silahkan ya, suara terima kasih Tuhan sehingga suara sehingga tidak Pemilihan berantauan ini, eksportir, yang mendatakan barang dari luar negeri, Pemilihan berantauan ini, eksportir, yang mendatakan barang dari luar negeri, yang mendatakan barang dari luar negeri, yang mendatakan barang dari luar negeri, Orang yang berpengaruh, Bu Titik, gitu, Orang yang berpengaruh, Orang yang berpengaruh, Bisa jadi artis, orang yang berpengaruh, Membantu mempromosikan, Yang menerima endorse, Inflation, Habis? Bapaknya ada pertangan! Best! Cantik, hai 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 Wah... Wah, aduh... Bukannya jadi tenang-tenang, 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 tenang-tenang. Satu, tiba-tiba. Tapi enggak, maka dibikin di sini saja, tapi... Setelah-setelah, tapi kita kasih masuk, haji saja. Tidak, salah satu saja. Nanti yang berani memperlukan sejukan, kita ke bawah sini, yang memperlukan ke bawah sini, ya. Oke? Itu ya, cukup tangan. Yuk, tari-tari, semangat. Yuk. 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 kalau bisa lahir-lahir berubah kemudian pelaku dan keluar usia setiap sama-sama anak SMA usia-supiah jadi nanti kemudian kita bahasa imitasi pada saat kita promo pada saat kita promo kita promo seperti di Facebook Kita kan ada kan? Kita mau juga sebuah setros. Kan ceritanya, market 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 price ya? Berapa? Laki-laki atau perempuan? Bagaimana bisa menikahkan kita? Jadi gak perlu bentuk untuk tinggal. Karena kalau gak sembah, karena di sini, BNC ini, ini adalah gambaran perusahaan dan panduan sebagai jalan. Sopu kuru dina? Baik atas ke VNI Kam Haben Nissan Baik atas ke BNC Bu Scot kaku Jidim yu puan Ayo jadi ciri harga maksimal lima oke contoh bintang banteng meringit padi dan kapas 5 ciri ada larangannya dilarang menyebutkan lebih dari lima ciri khas jadi menyebutkan cirinya aja boleh sambil dihitung yuk mbak titin siap ya siap ya mas oke pertama marketpress warna hijau iya ada cerita sosial media iya bumerang bumerang iya 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 Saya Fridana Saida, saya dari Pulau Anggung, produk saya Jumput Marmer, jadi kita membuat Jumput Marmer ini karena kita memakai pembeda itu dengan nama-nama. Jadi sebenarnya Jumput itu sudah banyak, ada di luar, cuman untuk pembeda saja, produk kita nanti bisa diterima oleh mereka dengan identitas kita Jumput Marmer. Tahu info pelatihan ini dari mana Ibu? Kita tergabung dalam perkumpulannya VISA, jadi kita mengikuti video kegiatan ini, ada info dari VISA. Kenapa tertarik untuk ikuti Ibu? Untuk menambah keilmuan kita, wasar kita dan kedepannya nanti, agar supaya kita nanti bisa menjadi seorang entrepreneur dan narasumber, fasilitator mungkin nanti pendapat UKM yang mana kita memang sudah mengambil keilmuan praktisinya, semoga nanti kita bisa menjadi motivator untuk mereka, memotivasi agar mereka menjadi seorang wira usaha yang sukses. Materi apa saja Ibu yang sudah diterima? Dari kemarin kita sudah menerima materi pengelolaan usaha, hari ini kita menerima materi BMC, dan medsos, jadi kita dikenalkan dengan dunia medsos, dunianya anak muda, yang mana narasumbernya luar biasa, ada Bunga Fitriah dari Nyugang ini, saya sangat terkesan dengan beliunya yang mungkin kalau biasa dari usia, bukan usia milenial, tapi sepertinya beliau sangat menguasai untuk bidang IT dan medsos ini. Harapannya setelah ikut acara ini apa Ibu? Harapan saya setelah ikut acara ini dengan bertambahnya wawasan, pengetahuan, kedepannya nanti bisa menjadikan saya seorang yang matem untuk bisa menjadi seorang manis sumber. Materi apa saja Ibu yang sekiranya ingin apa ya, misalnya kalau diadakan pelatihan lagi ingin dapat materi apa saja? Untuk pelatihan lagi saya karena mungkin dengan usia saya yang saat ini belum warg untuk materi medsosnya, jadi saya mungkin ingin mengikuti lagi kegiatan untuk pelatihan pembuatan promosi di medsos. Pesan-pesan untuk UMKM di Indonesia Ibu? Pesan-pesan untuk UMKM, jadilah kita pelaku usaha sejati dalam arti kita tidak patah di saat pandemi, karena di saat pandemi ini juga banyak peluang yang bisa kita manfaatkan dari mereka yang tidak bisa membeli produk dari luar, kita bisa melihat peluang itu, bisa menjadikan itu suatu usaha dan menghasilkan uang. Jadi semangat, tetap semangat untuk kita pelaku usaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.